Rencana DPR menaikkan syarat minimal bagi para calon independen dalam Bilkada mendapat tanggapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama. Mantan Bupati Belitung Timur tersebut mengaku menyerahkan pencalonan lewat jalur perseorangan kepada hasil kinerja teman Ahok. Menurut Ahok, pencalonan dirinya sebagai calon gubernur secara independen benar-benar bergantung pada kinerja dan kemauan para relawan. Apabila masyarakat Jakarta menginginkan dirinya kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta maka warga Jakarta harus mau mendukung teman Ahok dengan menyerahkan KTP sebanyak-banyaknya sebagai syarat pencalonan. Untuk memuluskan Ahok maju di Bilkada tahun depan teman Ahok akan menggelar acara bertajuk Ahok Fair yang bertujuan untuk mengumpulkan KTP dan dana bagi pencalonan Basuki Cahaya Purnama. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama menanggapi positif rencana Partai Gerindra yang ingin mengajukan Syafri Samsudin sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Meski demikian pemirsa, Ahok menyatakan untuk menciptakan kedisiplinan di Jakarta jagup DKI tidak harus dari unsur militer. Karena kalau sudah pensiun, kita bicara latar belakang militer atau tidak militer. Militer juga dilatih dengan disiplin yang baik. Tapi juga bukan berarti sipil tidak disiplin baik kan. Saya juga tiap hari setengah lima bangun kok, orang raja tiap hari. Berarti tidak menjamin gitu ya Pak? Tidak arti itu, kita tidak boleh mempersoalkan militer atau tidak militer. Ini bicara rekam jejak saja. Ya kan? Apa yang menjata Pak? Sipatnya bagaimana Pak? Baik, saya juga dengan beliau baik. Kalau saya rekam jejak, saya tidak akan ikutin ya. Tapi secara itu baik kok. Kita juga. Pemprov DKI Jakarta terus berupaya menata dan membersihkan kali yang melintasi wilayah DKI. Salah satunya adalah Kali Ciliwung di kawasan Jembatan Besi Jakarta Barat yang selama ini dipenuhi sampah. Untuk informasi selengkapnya, kita akan segera bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Tommy Pribadi. Cikal, bagaimana kondisi Kali Ciliwung pagi ini? Karena jika kita biasa melihat pemandangan tumpukan sampah yang ada di Kali Ciliwung di kawasan Jembatan Besi Jakarta Barat, biasanya seluruh badan dari Kali ini dipenuhi oleh sampah dengan tumpukan sampah yang begitu padat sehingga bisa menutupi seluruh badan sukai. Namun pemandangannya berbeda, saya lihat saat ini di mana sampah-sampah tidak lagi memenuhi seluruh bagian dari sungai atau kali di kawasan ini. Dan hanya ada sedikit sampah-sampah yang masih tertumpuk. Meskipun dari aliran air bisa kita lihat sampah-sampah masih terus mengalir di Kali ini. Material-material sampah juga sama seperti pemandangan biasanya, yakni sampah-sampah bekas rumah tangga, kemudian ranting pohon, dan juga seperti stereofoam juga masih terlihat di sini. Ada pula keluhan-keluhan yang disampaikan oleh warga Jembatan Besi seperti bau yang tidak sedap akibat ada penumpukan sampah. Saya akan mengajak juga salah satu warga Jembatan Besi di sini ada Pak Sahuri untuk berbincang bersama kami. Pak Sahuri, selamat pagi. Ya, pagi kembali. Pak Sahuri, apa keluhan warga yang paling utama akibat adanya tumpukan sampah di sini? Keluhannya jelas terasa sekali, di saat sampah banyak ya terutama sesudahnya banjir itu sampah menumpuk dan aromanya sangat menyenggat sekali. Ini apa memang selalu seperti ini Pak keadanya di Kali ini? Ini tiap hari, tiap hari seperti ini. Ya boleh dibilang tiap hari. Tapi suatu saat ya memang sampahnya agak berkurang. Cuma kalau musim hujan ini sampahnya banyak sekali. Kemudian kalau kita bandingkan dengan beberapa waktu yang lalu nih Pak, saya juga pernah melihat di sini sampahnya begitu banyak dan sekarang agak, ini apakah ada kemajuannya signifikan Pak? Apa lebih bersih? Ya, kemajuannya sangat boleh dibilang bagus untuk tahun ini karena ada dua buah alat besar yang bisa mengangkut sampah dari pinggir kali ini. Oke baik, terima kasih Pak Sahuri atas waktunya. Ya, terima kasih kembali. Rara, seperti itu keluhan yang disampaikan oleh warga bahwa tak sedap, kemudian juga kekhawatiran akan adanya banjir mengingat musim hujan, intensitas hujan mulai meninggi lagi, dikhawatirkan dengan adanya pendumpukan sampah ini akan terjadi banjir yang tentu saja sama-sama dihindari dan tidak diinginkan oleh masyarakat. Rara. Ya, itu tadi keluhan dari warga Cika, lalu apa saja upaya dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta ini untuk mencegah agar kali ciliwung tidak dipenuhi sampah kembali? Tentunya dari pemandangan yang berbeda Rara, dari beberapa waktu yang lalu sampah begitu menumpuk, kemudian saat ini sampah mulai menikil, seadanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan diantaranya adalah mengupayakan atau mengoptimalkan dua buah eskavator yang berfungsi nantinya untuk mengeruk sampah dari sungai, kemudian satu eskavator lagi untuk mengangkut sampah ke dalam truk. Di sini juga ada beberapa truk yang disiagakan untuk selanjutnya akan mengirimkan sampah-sampah tersebut langsung ke tempat pembuangan akhir di Batar Gebang. Selain itu juga selain ada penggunaan dari alat-alat berat, ada juga di sini pelampung-pelampung Rara yang disiagakan di sini di sepanjang badan sungai ini adalah digunakan untuk mencegah adanya aliran sampah untuk kembali atau masuk ke wilayah-wilayah atau kawasan di Kali setelahnya dari kawasan ini dan sampah-sampah tadi tertahan oleh saringan pelampung tadi untuk selanjutnya dikeruk oleh eskavator. Tentunya ini juga menyebabkan sampah-sampah di sini bisa terangkut dengan baik dan pemandangan yang lebih baik juga kita bisa lihat di sini. Selain itu juga ada tempat sampah yang disiagakan di tempat warga untuk menjaga adanya warga yang membuang sampah sembarangan di sungai ini. Kembali anda ke studio, Fitri Megantara. Baik, terima kasih. Jika memirsa demikian laporan langsung, Jika Mutazam dan juru kamera Tomi Pribadi serta pilot drone David Sibarani.